kemudian ini untuk putiran 8mm dan variasi yang kecil ini kemudian dan ini adalah untuk yang 10mm warna natural dari Gali Sonokling Assalamualaikum Wr. Wb kita jumpa lagi di channel Putaspeh kali ini Putaspeh akan mendokumentisikan notaran dari Bapak Asep yang ada di Cupang, Gempol, Cirepon beliau mesan taspeh dari Gali Sonokling dengan diameter putiran yaitu 10mm dan 8mm oke kita ikuti untuk proses pembuatan taspehnya ini adalah bahannya akan saya gunakan untuk proses pembuatan taspeh keteran dari Bapak Asep yang ada di Desa Cupang Kejamatan Gempol, Cirepon ini adalah Gali dari Sonokling beliau mesan taspeh yaitu dengan diameter putiran 10mm dan 8mm oke kita ikuti proses pembuatan taspehnya terima kasih telah menonton! selamat menonton! Inilah hasil dari proses Untuk cetak putirannya Ini ada tiga tasbis jadi kelihatannya Banyak kemudian bekas cetakannya Dan serp lain Masuk ke proses berikutnya yaitu proses Untuk penyempunan putiran Supaya putirannya lebih Bentuknya lebih sempurna Tujuannya supaya untuk pengamplasannya Lebih mudah Oke kita ikuti proses untuk penyempunan Masuk ke tahap berikutnya yaitu proses untuk pengamplasan Biasa pengamplasan saya menggunakan air atau metode pasah Karena hasilnya sangat halus Dan untuk pengamplasannya itu akan lebih mudah Karena untuk pengamplasan pasah itu akan sedikit melunakan dari permukaan kayu Oke kita ikuti proses untuk pengamplasan Terima kasih telah menonton! Masuk ke tahap berikutnya yaitu proses untuk mengkilapkan putiran Ini hasil dari pengamplasan yang sudah kering Kemudian dikilapkan Mengkilapkannya hanya menggunakan gesekan dari bambu hitam atau bambu bulung Oke kita ikuti proses untuk mengkilapkan putiran Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!